Dan di tengah upaya pencairan tahap awal bantuan subsidi gaji bagi karyawan, Presiden Jokowi memerintahkan Menko Maritim dan Investasi, serta Kepala BKPM untuk meningkatkan investasi di kuartal ketiga. Dan tidak hanya itu, menjaga konsumsi domestik dinilai Presiden menjadi kunci pertumbuhan ekonomi nasional di tengah pandemi. Berikut pernyataan selengkapnya dari Presiden Joko Widodo. Saya minta nanti Pak Menko Maritim yang bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita di kuartal ketiga. Kuncinya, selain konsumsi domestik, hanya satu yang penting lagi. Jangan sampai yang investasi itu tumbuhnya minus di atas 5 persen. Jadi, karena kemarin tumbuh kita berapa untuk investasi? Sehingga karyawan 8, minus 8. Nah, itu usahakan betul-betul bisa di, kalau tidak bisa plus, ya jangan sampai di atas 5 minusnya.